Selamat pagi Bapak Ibu Kerabat Antropologi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung dalam acara temu kerabat dan seminar nasional Maritim Antropologi di Universitas Hasanuddin. Ada tugas yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada saya sehingga harus berada di tempat yang lain pada waktu yang bersamaan. Dunia Antropologi bukan dunia yang baru bagi saya. Sejak mahasiswa saya sering berinteraksi dengan kerabat antropologi khususnya di Universitas Indonesia. Dan belakangan ini di posisi Direktur Jenderal Kebudayaan tentu interaksi saya dengan kalangan antropolog baik yang ada di kantor maupun yang berada di luar itu juga sangat intens. Bukan kebetulan karena pemerintah sekarang ini memberi perhatian yang cukup besar pada bidang kebudayaan. Dan gairah itu bisa kita rasakan ketika melihat perdebatan publik. Kebudayaan mendapat perhatian sangat besar. Banyak orang berbicara mengenai revitalisasi kebudayaan, tentang pelestarian kebudayaan, kegelisahan melihat kebudayaan dan tradisi dan lain-lain itu mengalami penurunan atau ditinggalkan oleh masyarakatnya kegelisahan dengan kemunculan teknologi digital yang memang punya pengaruh sangat besar terhadap kehidupan budaya kita. Nah, kegelisahan ini sudah sepantasnya mendapat landasan ilmiah akademik yang lebih kuat. Dalam kesempatan yang lain, saya pernah menyampaikan bahwa seharusnya Indonesia memiliki basis empirik yang kuat ketika kita mau berbicara tentang kebudayaan. Apakah itu berbicara mengenai keragaman budaya maupun berbicara tentang kebudayaan maritim? Basis empirik ini bukan hanya dalam pengertian himpunan pengetahuan budaya maritim, tetapi juga pengetahuan tentang kebudayaan maritim yang solid. Ada dua area yang saya kira perlu mendapat perhatian khusus. Yang pertama adalah pengetahuan dan kearifan lokal dari berbagai kesatuan sosial yang berkaitan erat dengan kelautan. Mulai dari mereka yang hidup di laut, mereka yang hidup di pinggir laut, hingga mereka yang berhubungan dengan laut dengan satu atau lain cara melalui perantara. Menghimpun berbagai pengetahuan dan kearifan lokal ini merupakan pekerjaan raksasa, namun perlu terus diupayakan meskipun dengan sumber daya dan sumber dana yang sangat terbatas. Yang kedua adalah pengetahuan antropologis, arkeologis, dan historis untuk menyebut beberapa disiplin ilmu, pengetahuan dasar yang berperan di dalam perkembangan kebudayaan selama ini. Pengetahuan berbasis keilmuan ini, baik itu antropologi, arkeologi, dan sejarah, bukan hanya dimanfaatkan oleh kalangan akademik, misalnya oleh Asosiasi Antropolog Indonesia atau Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia atau Masyarakat Sejarawan Indonesia, tetapi juga oleh banyak pihak lain yang memerlukan pengetahuan budaya dan pengetahuan tentang kebudayaan maritim Indonesia. Kita tahu, kita telah memiliki kebijakan Kelautan Indonesia dan Dewan Kelautan Indonesia, bahkan ada arahan khusus dari Presiden Jokowi yang dikenal sebagai Poros Maritim. Di dalam kedua kebijakan ini, kebudayaan maritim disebutkan secara eksplisit pada lutan yang pertama untuk memperlihatkan signifikansinya di dalam kerangka kebijakan kita. Karena itu, sudah seyogianya, anak bangsa, terutama yang berhubungan langsung dengan laut, memiliki pengetahuan budaya dan pengetahuan tentang kebudayaan maritim Indonesia yang solid. Direkturat Jenderal Kebudayaan akan ikut mendorong tentunya pendirian dan pengembangan hub kebudayaan maritim yang sekarang ini diinisiasi oleh Asosiasi Antropologi Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan selamat bertemu, para kerabat, selamat berseminar. Jayalah Antropologi Indonesia. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa hadir. Wabilahi Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!